Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke sistem manajemen seri keempat, yaitu Quality Management System. Seperti yang pernah kita sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa manajemen sistem adalah seperangkat kebijakan, proses, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Kalau yang ingin dicapai adalah memberikan kepada pelanggan layanan atau produk yang terjamin mutunya, maka perusahaan bisa menerapkan sistem manajemen mutu. Berbeda dengan sistem manajemen keselamatan kesihatan kerja atau sistem manajemen lingkungan, untuk Quality Management System tidak ada peraturan pemerintah yang mewajikannya. Sehingga menerapkan KMS itu benar-benar merupakan komitmen murni dari pengusaha. Quality Management System standar yang secara internasional dikenal adalah ISO 9001. Ketika kita bicara tentang mutu, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang mengeluh. Bahaya, produknya tak bermutu. Ah, pelayanannya nggak bermutu. Lalu mutu itu apa? Nah, mutu bisa terdefinisikan sebagai kesesuaian produk atau layanan dengan spesifikasi yang kita berikan sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan kita. Tadi kita bicara tentang definisi manajemen sistem, bahwa manajemen sistem adalah serangkaian kebijakan, proses, prosedur, yang dengan KMS, dengan Quality Management System itu semuanya ditujukan untuk mencapai Customer Satisfaction. Atau bahasa kerennya, kepuasan pelanggan. Siklus PDCA cukup bagus digunakan dalam membangun Quality Management System. Dimulai dengan Plan, Do, Check, Action. Rencanakan, kerja, periksa, dan ambil tindakan. Kalau siklus ini bisa kita jalankan dengan baik, maka kita akan mencapai apa yang dinamakan dengan Continual Improvement. Perbaikan, berkesin nambungan. Dalam tahap perencanaan, plan, biasanya kita melakukan membentuk komitmen manajemen puncak, membentuk team ISO 9001, memulai program kesadaran, training, dan lain-lain sebagainya. Manajemen puncak, siapa itu manajemen puncak? Mereka adalah sekelompok orang yang mengarahkan organisasi dan berada pada herafi tertinggi dalam organisasi. Kita membicarakan manajemen puncak karena dalam KMS mereka itu mempunyai keterlibatan sangat besar, seperti membentuk kebijakan mutu, menentukan sasaran, mengintegrasikan manajemen sistem ke dalam sistem organisasi, menyediakan sumber daya, mempromosikan, mengkomunikasikan pentingnya KMS yang efektif, melibatkan, mengarahkan, mendukung orang untuk berkontribusi, dan lain-lain sebagainya. Kalau dalam SNK3 ada Hazard Identification and Risk Assessment, di dalam sistem manajemen lingkungan ada aspek impact assessment, di dalam quality manajemen sistem ada rencana mutu. Bahasa kerennya, quality plan. Saya contohkan untuk pabrik kimia. Pabrik kimia itu ada bahan baku, ada proses produksi, ada produk akhir, ada alat-alat ukur, ada laboratorium, ada pengiriman ke customer. Quality plan itu pada prinsipnya menyatakan, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kualitas produk pada saat kita menerima bahan baku, pada saat kita melakukan proses produksi, pada saat kita mengirim produk ke customer, terhadap bahan baku perlu dilakukan uji lab, atau verifikasi via Certificate of Analysis, kalau semua pemasuk bahan baku sudah sertifikat ISO. Pada proses produksi, itu harus ada in-proses tes pada tahap-tahap kritikal dari proses keseluruhan, dan final product. Apsada tes, pada saat mengirim ke customer, harus tepat kuantiti, tepat waktu, dan tepat dokumen. Setelah yakin proses planning sudah selesai, maka kita melanjutkan ke tahap 2, pelaksanaan dari siklus PDCA. Dalam tahap 2, semua proses, semua prosedur, quality plan, goal, objektif, semuanya harus kita laksanakan sesuai rencana. Setiap penyimpangan, harus ada tindakan perbaikan dan pencegahan. Ini adalah salah satu contoh corrective preventive action. Harus ada sesuatu yang diperbaiki pada intermediate tank. Kalau tidak diperbaiki, itu akan berpengaruh kepada final product. Pada saat membuat produk, pasti ada alat-alat ukur yang diantaranya ada yang akan mempengaruhi produk akhir kita, mempengaruhi mutu produk akhir kita, seperti timbangan, kilometer, ada alat-alat di laboratorium, pengirim ke customer. Jangan lupa, wajib hukumnya untuk mengkalibrasi alat-alat tersebut. Kita contohkan alat laboratorium ini. Ada pipet. Pipet adalah alat ukur jumlah larutan. Bagaimana mengkalibrasinya? Untuk pipet ini, Anda harus beli pipet analytical grade. Di laboratorium juga ada timbangan. Bagaimana mengkalibrasi timbangan? Untuk timbangan, Anda harus punya anak timbangan standar yang dikalibrasi secara berkala ke lembaga kalibrasi yang diakui secara nasional. Sedangkan alat timbangan yang Anda pakai sehari-hari harus Anda kalibrasi secara berkala juga dengan anak timbangan yang sudah terkalibrasi tadi. Dalam tahap pelaksanaan ini juga, kita juga sudah harus tahu apakah pelanggan kita puas dengan produk kita atau dengan pelayanan kita. Untuk mengetahui kepuasan pelanggan, kita harus melakukan survei kepuasan pelanggan. Customer Satisfaction Survey. Bagaimana kalau ternyata pelanggan kita tidak puas? Apa yang harus kita lakukan? Yang jelas, harus ada corrective and preventive action untuk ketidakpuasan pelanggan ini. Oke ya, sekarang kalau tahap pelaksanaan sudah selesai, kita harus masuk ke tahap check. Apa yang harus kita check? Kita harus periksa apakah target tercapai? Apakah proses dan prosedur dilaksanakan dengan konsisten? Apakah pelanggan kita puas atau tidak? Dalam tahap check ini, internal audit merupakan elemen wajib yang harus dilakukan dalam pelaksanaan QMS ini. Karena itu, salah satu sumber daya manusia yang harus disiapkan adalah tim internal audit. Para internal auditor ini harus di-train. Insya Allah, kita akan menyiapkan video khusus tentang internal audit ini. Kalau tahap check sudah selesai dilaksanakan, masuklah kita kepada tahap action dari siklus PDCA. Di sini manajemen puncak kembali harus memperlihatkan komitmennya dengan menyelenggarakan manajemen review meeting. Yang diselenggarakan secara berkala, di sini manajemen harus mempertanyakan, mereview pencapaian target-target, customer satisfaction, customer complaint, internal-external audit finding, dan lain-lain sebagainya, termasuk di antaranya yang penting adalah menilai keefektifan pelaksanaan QMS ini. dan melihat peluang-peluang untuk perbaikan. Rasanya cukup sekian presentasi kita mengenai QMS. Terima kasih atas perhatian Anda. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Sadariku semua yang ingin dibantu untuk membangun menandatikan sistem AISO-91 ini, silakan kontak saya di 0877-7393-8413. Insya Allah jumpa lagi pada video-video berikutnya. Wassalam. Terima kasih atas perhatian Anda.